What's up basketball fans, welcome back to Time Out! Ini di-trade ke Atlanta Hawks untuk Dennis Schroeder, dan juga dalam bagian deal ini akan mengirim Mike Muscala ke 76ers, Timothee Liewo ke Barut ke Oklahoma City Thunder, plus Justin Anderson ke Atlanta Hawks. And the winner is Carmelo Anthony. Kenapa gue bilang begitu? Jadi dikabarkan Carmelo Anthony ini akan di-wave oleh Atlanta Hawks, dan dia akan mendapatkan gajinya secara full, yaitu 28 juta dolar. Jadi Carmelo Anthony kalau mau duduk satu season pun tetap mendapatkan 28 juta dolar. Lalu setelah di-wave, nanti dia clear wafer, dia bisa memilih mau main di mana. Dan sekarang ada kemungkinan dia bisa main di Los Angeles Lakers bersama King James, atau mau di Miami Heat, itu di mana cuacanya selalu anget satu-satu tahun full di Amerika. Atau mau di Houston Rockets bersama James Harden dan juga Chris Paul. Jadi luar biasa banget ya, udah dapet gaji 24 juta dolar, bisa milih mau main di kota mana yang enak tinggalnya. Tapi kemarin katanya dikabarkan dia sempet meeting dengan Miami Heat dan juga Houston Rockets di Las Vegas. Dan kelihatannya Houston Rockets ini adalah tim yang paling besar kemungkinannya mendapatkan Carmelo Anthony. Nih, oke kalau Carmelo Anthony ke Houston Rockets jelas menambah kekuatannya Houston Rockets. Tapi gue bilang ini tidak akan terlalu banyak membantu Houston Rockets karena kita ketahui Houston Rockets kehilangan look Mbah Amuteh dan juga Trevor Ariza. Dua pemain ini sangat versatile banget, 3 and D tipenya, jadi bisa 3 point dan juga bisa defense. Sedangkan Carmelo Anthony kita tahu, walaupun itu pemain favorit gue, tapi gue harus akuin kalau Carmelo Anthony defense-nya udah kurang bagus sekarang ini. Jadi dia adalah seorang liability di defense. So, untuk scoring jelas, Carmelo pasti masih akan membantu Houston Rockets. Dia gue rasa harus bisa menerima dong, tapi role-nya kalau menurut gue sebagai six-man aja sih. Carmelo Anthony jangan jadi starting line-up lagi. Jadi Carmelo Anthony ini gue rasa paling efektif sekarang ini kalau dia bermain seperti di team USA, di mana dia hanya catch and shoot aja sih. I think di umurnya dia sekarang, itu adalah permainan yang paling cocok untuk Carmelo Anthony. Dan untuk Houston Rockets sendiri pun kayaknya nih mereka ada PR masih untuk resign Clint Capella. Kalau kehilangan Clint Capella, gue bilang ini kualitas timnya sudah akan sangat drop banget. Capella adalah jantung pertahanan nih Houston Rockets. Jadi kalau Capella hilang, otomatis defender-nya tinggal PJ Tucker nih. Jadi Houston Rockets masih banyak hal yang perlu dibenahi. Lalu kita sekarang ngomongin sisinya Oklahoma City Thunder, mereka mendapatkan seorang Dennis Schroeder. Nah, Dennis Schroeder ini menurut gue adalah pemain yang cocok juga untuk Oklahoma City Thunder. Kenapa gue bilang gitu? Karena season lalu memang kelihatan banget kalau Russell Westbrook lagi di cadangan, Raymond Fralton, backupnya dia itu kurang bisa mengisi role, kurang bisa meng-keep up permainannya Oklahoma City Thunder. Jadi lebih slow down pace-nya. Dan sekarang kita, sorry kok kita? Tapi sekarang Oklahoma City Thunder punya seorang Dennis Schroeder yang bisa datang dari bench dan tetap bermain dengan cepat. Itu yang mau dilakukan oleh Oklahoma City Thunder. Dan Dennis Schroeder juga not bad. Pemain, kayaknya udah 3 tahun di NBA, bisa scoring, assist-nya juga bagus. So, Thunder sekarang memiliki senjata offense lebih banyak lagi sekarang ini. And then, next, setelah Thunder itu, sorry, itu Thunder juga akan save uang banyak banget, 73 juta dolar. Jadi, ini adalah move yang sangat bagus banget. Plus, Dennis Schroeder ini adalah trade aset yang bagus banget nantinya kalau 2 tahun atau 3 tahun lagi, if the Thunder decide to trade him. Then, gue mau ke beberapa berita lagi. Hari ini Lakers, baru aja gue baca, Michael Beasley akhirnya ke Los Angeles Lakers. Ini juga another good addition. Beasley ini solid banget. Asal mindset-nya bener ya bermainnya. Nah, kemain di New York, kalau gue bilang, itu I think one of the best years for him. So, LeBron James katanya suka banget dengan Michael Beasley. So, another piece to the Lakers untuk mencoba mengalahkan Golden State Warriors. Lalu, hari ini juga pemain Jepang, gue baca, Yuta Watanabe menandatangani two-way contract dengan Memphis Grizzlies. Jadi, kalau kita bisa lihat nanti Yuta Watanabe bermain di Memphis Grizzlies, kita mempunyai salah satu pemain Asia lagi nanti di sana. And, terakhir sebelum gue pergi, gue mau ngomongin tentang, banyak banget juga nanyain gue tentang sanksinya FIFA. Kok FIFA? FIFA kepada Australia dan juga Filipina. Satu aja sih reaksi gue kemarin yaitu, kok enteng banget ya sanksinya, walaupun kalau halnya Abu Ewa ya. Abu Ewa itu kena 7 atau 6 gitu, tapi pertandingannya menurut gue tetap aja, Andre Blas dan Terence Romeo itu, gue bilang perannya lumayan besar di brawl itu, dan itu terlalu enteng banget sih. But, sudah diputuskan oleh FIBA, so, itu sih reaksi gue enteng banget. Gue tadi expect kayak at least, mereka gak bisa main kayak almost setahun gitu, paling gak karena masalah itu. Karena itu juga lumayan besar ya, karena kita gak mau hal itu terjadi lagi di pertandingan basket. But, pertandingan kalian lihat, bisa lihat semua, ini lumayan enteng sih kalau menurut gue. Nah, kalian juga bisa tinggalkan komentar kalian nanti di bawah tentang video kali ini. Dan jangan lupa untuk di-like, jangan lupa untuk di-subscribe juga channel gue. And thank you guys for watching, I'll see you guys next video.